Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, perkenalkan saya Indriasti Indahwardani Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut Konsultan Dari Departemen Ilmu Penyakit Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia Hari ini saya akan membawakan mengenai variasi normal di rongga mulut Untuk Anda, mungkin Anda pernah mendengar istilah normal atau abnormal Tapi variasi normal mungkin belum pernah mendengar Variasi normal adalah suatu anatomi normal atau variasi dari anatomi normal Yang tidak menunjukkan tanda dan gejala suatu abnormalitas Suatu kondisi dikatakan variasi normal bila memenuhi berbagai kriteria di bawah ini Salah satunya adalah bila ia statis, tidak berkembang, tidak membesar, atau tidak menjadi bertambah parah Sebetulnya banyak variasi normal yang ada di rongga mulut kita Namun, ada beberapa yang akan dikemukakan dalam video kali ini adalah yang paling sering dikeluhkan oleh pasien Berdasarkan tempatnya, ada 4 tempat yang tersering yaitu pada lidah, terus pada pipi bagian dalam, pada gusi, dan pada tulang pahang Demikian nama-nama variasi normal terletak pada lokasi-lokasi yang tadi telah disebutkan Apakah Anda atau keluarga pengalami lidah yang seperti ini? Ada yang berpulau-pulau, ada yang bergaris-garis, bahkan ada yang berenda Nah, lidah yang seperti bergaris itu dinamakan fissure tongue Biasanya bentukannya bisa berbeda antara individu Sementara, lidah yang bentuknya pinggirannya seperti berlenda Berenda atau seperti berlekuk-lekuk dinamakan skelep tongue atau krenetip tongue Ini bisa disebabkan karena lidah yang lebih besar Pada foto, tampak adanya pulau-pulau merah di lidah Itu dinamakan geografi tongue Yang sering menjadi kekhawatiran dari setiap orang adalah Bahwa pulau-pulau ini bisa berpindah dalam hitungan jam, maupun hitungan hari, maupun hitungan bulan Tapi tidak perlu khawatir karena ini merupakan variasi anatomi normal Yang selanjutnya adalah adanya garis-garis keungguan Yang juga bisa disamakan dengan varices pada kaki Dinamakan varicocytes karena pelebaran pembuluh darah vena Varisi normal pada umumnya tidak memerlukan perawatan karena tidak bergejala Namun demikian, bila bergejala biasanya karena ada peradangan Untuk mencegah peradangan, kita harus menyikat gigi secara rutin 2 kali sehari Pagi sesudah sarapan dan malam sebelum tidur Serta menyikat lidah 10-15 kali tarikan per hari Dari belakang hingga ke depan menggunakan sikat atau menggunakan alat khusus Dan tidak menggunakan obat kumur secara rutin, hanya bila dibutuhkan Apakah Anda pernah mengalami bintik-bintik seperti ini? Atau ada garis putih bahkan di mulut Anda, terutama di pipi? Nah, untuk yang bintik-bintik dinamakan fordyspot atau fordysgranul Hal ini adalah merupakan kelenjar sebasea atau kelenjar keringat yang harusnya ada di kulit kita Namun terjebak di dalam rongga mulut kita pada saat masa pertumbuhan dan perkembangan Ini tidak berbahaya namun seringkali menimbulkan khawatiran Nah, yang selanjutnya garis putih nih Garis putih itu dinamakan linia alba Linia adalah garis, alba adalah putih Maka, linia alba adalah garis putih yang memanjang dari area belakang hingga depan Sepanjang bidang kunyah Dan tidak menimbulkan rasa sakit Namun kadang-kadang orang melihat ia sebagai penonjolan Sehingga membuat seseorang menjadi khawatir akan kondisinya Nah, garis ini hampir sama ya sama linia alba Tapi dia cuma di lokasi tertentu Hal ini namanya cheekbiting Cheekbiting sama persis seperti linia alba Namun hanya pada lokasi tertentu Apakah Anda atau keluarga Anda pernah ngelangi tonjolan seperti ini? Kalau diraba dia keras, tapi tidak sakit dan tidak membesar Nah, Tori ada dua tipe Torus palatinus, dia pasti ada di langit-langit Atau Torus mandibularis yang pasti ada di rahang bawah Ia biasanya mulai terlihat pada saat seseorang berusia 20 tahun Dan akan tambah terlihat sampai usianya meningkat lebih dewasa Ini tidak menimbulkan keluhan dan tidak memerlukan perawatan Kecuali bila mengganggu saat seseorang akan dipasangi gigitiruan Pada slide ini, tampak Tori pada tulang-tahang bawah yang dinamakan Torus mandibularis Sementara penonjolan tulang yang pada seluruh rahang dinamakan Exostosis Apakah Anda pernah mengalami titik seperti pada gambar? Nah, apa ya itu? Warna warna biru atau titik-titik yang berwarna biru pada mulut kita dinamakan Neves Dia bisa berwarna biru, bisa berwarna coklat, maupun bisa berwarna hitam Tergantung dari kedalaman pigmentasinya Disebabkan karena pigmentasi dan merupakan variasi normal Sedangkan bila dia merupakan warna kecoklatan yang terjadi pada seluruh musih Biasanya adalah diakibatkan karena ras seseorang atau suku seseorang Seseorang dengan ras yang berkulit lebih gelap akan lebih sering mengalami hal ini Kesimpulan dalam materi kali ini adalah bahwa variasi normal itu bukan kondisi yang abnormal Dan tidak perlu perawatan Namun, bila mengalami kekhawatiran dapat mencari pertolongan ke dokter gigi atau dokter gigi spesialis penyakit mulut Akan lebih baik lagi bila Anda mengunjungi dokter gigi atau dokter gigi spesialis penyakit mulut Anda secara rutin Sehingga setiap kelainan yang terjadi akan segera terdeteksi secara gigi Demikian materi yang disampaikan Terima kasih atas perhatiannya Semoga bermanfaat Semoga Anda selalu sehat dan selalu bahagia Sampai bertemu kembali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton